Intro Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program kilas sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Legen TNI Suharyanto, melakukan pengecekan kesiapan kendaraan penanggulangan bencana di Gedung Logistik dan Peralatan BNPB di kawasan Inad RTG Sentul Bogor. Pengecekan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan peralatan maupun kendaraan guna menghadapi puncak musim hujan yang diprediksi BMKG akan berlangsung hingga Februari 2024. Pada kesempatan ini, Suharyanto mencoba berbagai kendaraan dan mengamati secara detail satu persatu armada untuk memastikan kendaraan yang dimiliki BNPB dapat berfungsi menjalankan tugas kedaruratan bencana dengan baik. Armada yang diperiksa antara lain mobil tangki air, truk toilet darurat, mobil user, mobil water treatment, mobil dapur umum, mobil rescue dan perahu karet. Suharyanto juga menegaskan bahwa BNPB siap memberikan dukungan bagi pemerintah daerah dalam hal ini BPBD terkait peralatan maupun logistik kebencanaan. Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB menerima kunjungan dari mahasiswa Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung di Graha BNPB pada Jumat 8 Desember 2023. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menerima langsung 6 dosen pendamping dan 38 mahasiswa program studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB. Dalam kesempatan ini, Abdul Muhari memaparkan berbagai upaya dan sistem pengurangan risiko bencana terpadu serta pengalaman penanganan beberapa kejadian bencana di Indonesia. Selain mahasiswa dari ITB, terdapat mahasiswa dengan peminatan serupa dari Universitas Pendidikan Ganesha dan Sultan Hasanuddin turut berpartisipasi dalam kunjungan ini. Para mahasiswa memperoleh informasi seputar data statistik kejadian bencana, pembagian klaster kebencanaan, serta dukungan riset dalam penguatan kapasitas menghadapi berbagai kejadian bencana geologi maupun hidrometeorologi di Indonesia. Pada sesi diskusi, mahasiswa juga mendapatkan pengetahuan terkait sinergitas pendataan dan praktik baik dalam menanggulangi tantangan penanganan bencana. Abdul Muhari berharap, kedepannya para mahasiswa yang menjadi bagian dari unsur pentahelix, yakni akademisi, dapat berpartisipasi untuk menyusun serta mengembangkan riset atau penelitian, guna meminimalisi risiko serta menjadi aset penting dalam membangun ketangguhan Indonesia menghadapi potensi bencana. BNPB mengelar rapat koordinasi teknis atau Rakortek perencanaan program milayah timur yang diinisiasi oleh Birok Perencanaan pada 9 hingga 13 Desember 2023. Rakortek ini membahas proses sinkronisasi awal rancangan rencana kerja BPBD dengan rencana kerja BNPB tahun 2025 dan baseline pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebagai suatu langkah awal penyiapan bahan pembahasan dalam proses perencanaan tahun 2025. Sekretaris utama BNPB Rustian dalam sambutannya berharap melalui kegiatan ini akan tercipta program penanggulangan bencana yang berkesinambungan. Rustian juga berharap kegiatan ini akan mendorong terciptanya program-program penanggulangan bencana yang tersinkronisasi antara pusat dan daerah, kelibatan unsur pentahelix, dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Terdapat dua fokus utama dalam Rakortek tahun ini, antara lain dukungan pemenuhan standar pelayanan minimum suburusan bencana di daerah, serta pembahasan usulan kebutuhan kegiatan prioritas daerah, dan pelaksanaan kegiatan dari BNPB. Selain untuk kepentingan penyusunan RKP dan Renja tahun 2025, Rakortek tahun ini juga dilaksanakan dalam rangka menjaring kegiatan inisiatif baru yang berasal dari daerah untuk kepentingan penyusunan kerangka kerja pada perencanaan strategis BNPB tahun 2025 hingga 2029, yang kemudian diturunkan ke dalam Renja per tahun. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Majen TNI Fajar Setiawan mengunjungi lokasi pengungsian warga terdampak gempa bumi Magnitudo IV, Kabupaten Bogor, di Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, pada Sabtu 9 Desember 2023. Kehadiran Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB merupakan perintah langsung dari Kepala BNPB Majen TNI Suharyanto guna memastikan seluruh penanganan berjalan baik. Pada kunjungan tersebut, pajar melihat bagaimana kondisi para pengungsi dan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Sebagai bentuk percepatan penanganan darurat, pajar membawa bantuan berupa 300 paket sembako dan 2 tenda pengungsi. Pajar juga mengatakan kepada Pemda Provinsi Jawa Barat agar mengajukan bantuan lain apabila dibutuhkan kepada BNPB. Dilaporkan gempa Magnitudo IV, Guncang Kota Bogor dengan pusat gempa berada di darat 25 km barat daya Kota Bogor dan kedalaman 5 km pada 8 Desember dini hari. Peristiwa ini menyebabkan 144 kepala keluarga atau 249 warga terdampak dan sedikitnya 44 warga mengungsi ke tempat lebih aman seperti tenda-tenda darurat. Tidak ada laporan korban jiwa atas kejadian ini, namun satu warga mengalami luka ringan akibat tertimpa material bangunan dan sudah mendapatkan penanganan tim medis. BNPB menyiapkan langkah peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi untuk mengurangi dampak kejadian bencana pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Jakarta 11 Desember 2023. Untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi basah yang diprediksi akan terjadi hingga Februari 2024, BNPB menghimbau kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota melalui Surat Edaran No. 3 Tahun 2023. Surat Edaran tersebut ditujukan untuk wilayah yang dilalui jalur mudik dengan wilayah tingkat kerawanan bencana seperti Provinsi Lampung, Bali, dan provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa. Kemudian dalam rangka siaga darurat bencana libur natal dan Tahun Baru, daerah dihimbau untuk membuat pos komando mempersiapkan rencana operasi dan menggelar apel peralatan. Suharyanto mengatakan BNPB juga merilis peta rawan bencana banjir, rawan cuaca ekstrim, dan rawan longsor yang akan dibagikan kepada masyarakat serta pemerintah daerah setempat. Selain itu, BNPB menghimbau pemerintah daerah untuk mengantisipasi sesuai dengan klasifikasi karakteristik bencana di masing-masing daerah. Antara lain, kawasan perkotaan dapat memastikan drainase yang efektif dan kawasan perbukitan agar mewaspadai retakan tanah kering yang rentan longsor, serta kawasan pegunungan untuk mewaspadai banjir lahar dingin saat hujan intensitas tinggi. Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB menyelenggarakan Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam rangka pemulihan penghidupan pasca bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kota Bogor pada 4 Desember 2023. Kejadian kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan bencana asap khususnya di 6 provinsi prioritas di Indonesia menjadi perhatian BNPB sebagai bagian dari fase penanggulangan bencana. Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB Eni Supartini menyampaikan penanganan bencana asap terkutlah tidak boleh berhenti pada tahap pemadaman saja. Eni menambahkan penanganan karbutlah harus tuntas hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi terutama dari sisi penghidupan masyarakat sekitar kawasan terdampak. Fase pemulihan pasca bencana merupakan peluang untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat. Rapat Koordinasi ini menghadirkan narasumber sebagai penyajing materi dalam sesi diskusi panel yakni Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kementerian PMK Nelwan Harahap Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Catur Endah Prasetyani Biro Perencanaan Kementerian Pertanian Dhani Abdul Aziz Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Joni Sumbung dan Kepala Pokja Restorasi Gambut wilayah Kalimantan dan Papua Jani Triraharjo Rakor diikuti oleh Perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota dan Kabupaten 6 Provinsi Prioritas Karhutla antara lain Provinsi Riau Jambing, Sumatera Selatan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Lilik Purniawan menutup kegiatan penyusunan modul dan bimbingan teknis Tim Reaksi Cepat Logistik dan Peralatan atau TRC Lokpal di Gudang Logistik dan Peralatan BNPB Kawasan INA DRTG Sentul Bogor BIMTEK ini bertujuan agar TRC Lokpal dapat mendukung keseluruhan aktivitas klaster logistik saat tanggap darurat bencana Dukungan yang dimaksud antara lain menyusun kaji cepat kebutuhan logistik dan peralatan memastikan bantuan logistik kemanusiaan dapat didistribusikan ke penerima bantuan serta memiliki keterampilan dasar menirikan tenda menyiapkan dapur umum mobile dan menyiapkan pengoperasionalan penyernih air Lilik mengatakan saat ini para TRC Lokpal telah memiliki kemampuan yang lebih baik dari sebelumnya Ini merupakan tanggung jawab seorang pemimpin untuk meningkatkan kapasitas anggotanya sebelum terjun ke lokasi bencana Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara BNPB dan Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID dengan program Invest DM BIMTEK ini telah dilakukan sebanyak 4 batch dan diikuti oleh tim Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta berjumlah 75 orang peserta Ada pun metode yang diberikan antara lain presentasi, diskusi, praktikum, simulasi role play, dan studi kasus dengan menghadirkan fasilitator dari akademisi dan kementerian dan lembaga Kepala BNPB Lajen TNI Suharyanto mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam penyerahan bantuan dana stimulan kepada petani gagal panen akibat bencana alam banjir di kantor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Rabu 13 Desember 2023 Presiden Joko Widodo menyampaikan para petani akan mendapatkan 8 juta rupiah per hektare yang merupakan biaya produksi yang diperlukan agar para petani terdampak bisa menanam kembali di musim tanam tahun 2024 Presiden juga meminta kepada para petani agar segera kembali menanam Menurutnya, ini adalah waktu terbaik untuk menanam padi sebab selain datangnya musim penghujan di hampir seluruh wilayah tanah air masa-masa sekarang ini harga gabah juga naik Tahun yang lalu harga gabahnya 4.200-4.300, benar? Sekarang 7.300 Ada yang 7.800, benar nggak? Meningkat sangat tinggi sekali oleh sebab itu segera manam Karena tahun kemarin, tahun ini produksi kita itu turun Menurut data yang dihukum lebih dari 113.000 hektare lahan di tanah air terdampak banjir Dari total luas tersebut sekitar 48.000 hektare lahan yang tersebar di 136 kabupaten kota di 20 provinsi mengalami gagal panen atau pusong Kondisi ini terjadi selama musim tanam periode Januari hingga Maret 2023 Sedikitnya ada 57.053 petani yang lahannya terdampak gagal panen dengan total kerugian dipertirakan mencapai 412 miliar rupiah Suharyanto mengatakan bantuan stimulan itu disalurkan melalui bank himpunan milik negara secara utuh tanpa potongan atau biaya apapun Dirinya memastikan bahwa pencairan dana tersebut tidak akan melewati birokrasi yang berbelit Deputi bidang pencegahan BNPB Prasinta Dewi berpartisipasi dalam talk show Hari Disabilitas Internasional dengan tema Kelompok Rentan Penyandang Disabilitas dan Perubahan Iklim pada Kamis 14 Desember 2023 Pemanasan global dan cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini memberikan ancaman lebih bagi kelompok disabilitas Hal ini berpotensi mengganggu hak kelompok rentan penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan dasar Berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional pemerintah mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam upaya merespon perubahan iklim Perubahan iklim memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan jumlah atau frekuensi intensitas dan pola kejadian bencana Untuk itu diperlukan langkah-langkah adaptasi dan mitigasi bencana menghadapi dampak perubahan iklim Prasinta menambahkan bahwa melibatkan penyandang disabilitas dan mitigasi perubahan iklim bukan hanya aspek etis tetapi juga merupakan pendekatan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam upaya mengurangi risiko bencana Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2023 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait isu-isu penyandang disabilitas dan upaya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas terutama dalam isu perubahan iklim serta sosialisasi kerentanan penyandang disabilitas terhadap dampak perubahan iklim Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB Saya Mona Regisenggani undur diri, sampai jumpa di Kilas Sepekan selanjutnya Salam tangguh Terima kasih telah menonton!